Pasti kamu tau kan alat apa yang akan kita gunakan? Ya, benar sekali, kita akan menggunakan alat JV002N, alat pengukur kadar air biji-bijian. Nah, seperti apa penggunaannya? Yuk, langsung aja. Ya, sahabat pengukuran uji, terdapat berbagai macam jenis moisture method. Salah satunya adalah JV002N yang ada di depan saya ini. Nah, satu set alat JV002N ini terdiri dari satu manual book beserta satu garansinya, kemudian satu unit meter, kemudian ada cangkir tuang beserta corongnya, kemudian ada adapter, lalu ada beban senilai 200 gram untuk kalibrasi, dan juga ada puas untuk membersihkan alat. Kemudian kita akan mempraktekan penggunaan dari JV002N ini menggunakan sampel jagung dan juga sampel gabak. Ya, sahabat pengukuran uji, pertama-tama kita siapkan dahulu satu unit moisture method JV002N yang meliputi unit meter beserta start tray-nya yang sudah dipasang, kemudian ada cangkir tuang dan corongnya, kemudian siapkan juga sampel yang akan diukur. Nah, kali ini saya akan mengukur sampel jagung dan sampel gabak. Pertama, kita akan mengukur sampel gabak terlebih dahulu. Pertama, kita nyalakan power-nya. Kemudian akan muncul tampilan P20. Nah, jadi ini menunjukkan kode dari jenis sampel yang akan kita ukur. Nah, kita akan mengukur sampel gabak, jadi kita harus mengganti kode yang ada di tampilan layar sesuai dengan apa yang ada di manual book. Di manual book, sampel gabak berkode P13. Jadi kita harus mengganti kode terlebih dahulu. Kita pilih P13 untuk sampel gabak. Jika sudah, kemudian kita masukkan sampel ke cangkir tuang hingga batas bawah corong. Kemudian kita lepas penutup sensornya. Lalu kita pasang cangkir tuangnya. Nah, untuk mengukur berapa kode air, pegang cangkir tuang dengan tangan kiri agar stabil. Kemudian tekan tuas ini agar sampel turun dari cangkir tuang menuju ke sensor. Kemudian hasil pengukuran akan langsung tampil pada layar. Kita coba menekan. Ya, dan hasilnya tertampil 32,1% kadar air. Selain itu, Anda juga dapat mengetahui berapa gram sampel yang sedang diuji dengan cara menekan tombol OK. Ya, beras sampel sekitar 318 hingga 320 gram. Kemudian kita akan beralih menguji kadar air sampel jagung. Pertama, kita hidupkan juga alatnya. Kemudian kita tentukan kode sampel jagung. Nah, sampel jagung berasalkan manual book berkode P20. Maka kita ganti kode sampelnya jadi P20. Nah, jika sudah, kemudian kita tuangkan sampel ke cangkir tuang hingga bagian bawah corong. Jika sampel sudah mencapai batas bawah corong, lalu kita angkat penutup sensornya, lalu kita pasang cangkir tuang di atas sensor dan kita akan siap mengukur kadar air jagung ini. Kita ukur kadar airnya dengan menekan tuas ini agar sampel jatuh ke sensor. Hasilnya 44,5 persen dengan berat sampel sekitar 334 gram dan suhu sampel 25 derajat celcius. Benar-benar multifungsikan alatnya bisa mengukur alat air, terat, dan juga suhu sampel. Itulah penggunaan dari alat Moisture Method JB-002N. Jika Anda tertarik untuk memilikinya, silakan hubungi kami di kontak yang ada di deskripsi di bawah video ini. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Sampai jumpa. Musik Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!